Termasuk MUI, ilmunya standar MUI Pusatnya Pak Panji lah. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Saya yang komentar kayak yang menyejukkan, yang menamaikan. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesan trennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI Pusat. Saya memberikan pencerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 30 Juli, Warganet digegerkan dengan pernyataan seorang kiai yang notabene-nya adalah Ketua PCNU Kota Tasikmalaya dan Ketua MUI Kota Tasikmalaya, yaitu Kiai Haji Atemuswadik Bahrum, yang menghadiri ulang tahun Panji Gemilang yang ke-77 di Al-Zaitun. Dengan lantang, beliau mengatakan bahwa ulama-ulama di MUI itu ilmunya masih standar, dan beliau sampai menangis-nangis memuji-muji Syekh Panji Gemilang. Entah apa tujuannya ini, yang jelas dengan sikapnya seperti ini, akhirnya menuai kontroversi, dan akhirnya, Surya PCNU Kota Tasikmalaya angkat bicara dan mengajukan kepada PWNU Jawa Barat dan PBNU Pusat untuk memberhentikan Kiai Haji Atemuswadik Bahrum dari jabatan Ketua PCNU tersebut. Yuk kita saksikan video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatan kudrat Tuhan yang maesah, Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara Milad ke-77 ulang tahun ke-77 Kiai Haji Profesor Panji Gemilang. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Umurnya panjang, selalu dijaga oleh Allah SWT dan oleh Allah SWT. Lalu saya sebenarnya ke sini sudah ngobrol kemarin di Lognis TV Cahitun Alhamdulillah yang menontonnya dalam menaka satu hari, satu malam sudah hampir 50 ribu. Oh ternyata dia youtuber juga ya, mungkin cari subscriber dan cari viewer. Dan mengomentar ada kurang lebih 1.500 yang positifnya cuma 0,1 persen. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoa, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan sampai menyebutkan bahwa ulama-ulama di MUI itu tidak jelas pesantrennya ya. bagaimana umat Islam itu musuhnya dua. Satu kebodohan, yang kedua kemiskinan. tetapi Alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif, masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren jahitun. Bukan hanya saya saja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. wala-wala sampai nangis-nangis ya pemirsa ini, kiai-kiai yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari YouTube bagaimana tentang jahitun. Karena saya sudah ngomong di YouTube, saya wajib silaturohim, karena dalam saran-saran saya harus tabayun. Jadi ke sini tabayun. Tabayun, tadi saya diajak keliling. Jadi tabayunnya Atemu Sodik ini cuma tabayun bangunan ya. Bagaimana misi jahitun, bagaimana lagu jahitun, bagaimana visioner nyakiai haji bumilang mulai nanam pisang sampai menjual pisang sampai bagaimana nanamnya sampai jadi eksportir. Itu adalah sebagai tabayun saya bagaimana pesantren-pesantren lain mulai nanam padi 500 hektare sampai bisa dijual ada tempat pengeringan yang bisa menyimpan seribu ton dan itu bisa diekspor bisa dijual ke pasar bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus mulai dari penanaman sampai packing itu adalah pendidikan yang benar sebab kalau saya kaji membaca tentang pendidikan di luar negeri ini maaf bagi profesor dokter terutama profesor dokter agama yang cuma belajar teori saja tidak aplikatif kalau di luar negeri yang disebut profesor dokter itu adalah atau pergunaan itu ABG Akademi Bisnis Government jadi salah seorang profesor itu apabila ada daerah miskin lalu ada riset ada penelitian jadi buku daerah miskin jadi kaya daerah stunting jadi sehat itu namanya profesor dokter lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan dicabut gelar profesor dokternya beda dengan profesor di Indonesia banyak profesor asbun terutama profesor dokter agama saya terus terang walaupun saya orang kampung kiai kampung bisa mengkritik para profesor dokter terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas karena Indonesia tetap miskin Indonesia tetap bodoh dan percaya kepada ilmu-ilmu yang hoak itu dijadikan satu dasar pemikiran ini adalah tadi ada yang dari tali tetanegara jadi jadi kalau Bung Tomo protokok pendidikan Indonesia learning by doing Ki Haji Hajar Darawantoro Tuturi Handayani ini learning by doing bagaimana belajar dan bekerja bagaimana membimbing anaknya dari belakang hanya pesantren aja perguruan tinggi tidak menghasilkan baik lapangan terkerja atau kesejahteraan jadi cuma mahal menggaji profesor dokter tapi tidak ada satu penelitian hal-hal yang benar-benar karena temanya tadi pendidikan ilmunya cuma ilmu teoretis tidak ada satu learning by doing atau apakah yang disebut boarding school boarding school yang ada di pondok pesantren jaitun ini sebenarnya bukan contoh bagi pesantren saja tapi contoh bagi pendidikan nasional apalagi saya mendengarkan saya sebut memberi gelar karena di Indonesia pikinya cuma pikis ritual aja beliau yang telah mengembangkan pendidikan pikis sosial pikir ritual menjadi pikis sosial karena membahas tentang ekonomi yang diaplikaslikan di pasantren jetun saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau beliau adalah Profesor Doktor Mujadid di Indonesia sebagai pembaru sebagai pembaru kalau itu tidak melihat kata-katanya tapi kalau itu ayukum asanu amala melihat perbuatannya apa yang dilihat itu adalah perbuatannya perbuatannya melihat masjidnya melihat santrinya kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya jelas santrinya ada 6.000 mahasiswanya ada 6.000 itu adalah sebagai bukti itu ayukum asanu amala tapi yang didengar sekarang itu bukan ayukum asanu amala tapi ayukum asanu kaulan asal ngomong yang tidak jelas rujukannya itu didengar dan dijadikan rujukan tidak ayukum asanu amala sedangkan di dalam surat yasim wanaktubuma koddamu wa asarohum aloh itu akan mencatat ketika mati itu apa dari segi perbuatannya apa yang monumen apa yang ada asarnya ada apa yang ada buktinya masjidnya tanahnya luas ekonominya 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 jalan ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk jahitun benar-benar untuk Indonesia raya dan bagaimana untuk dunia ini merupakan ikon dan aset yang perlu jadi contoh kalau contoh Nabi Muhammad Nabi Muhammadnya gak ketemu udah mati tapi kalau contoh Uswatun Hasanah dari gerakan dari gerakan pikih ritual menjadi pikih sosial pendidikan yang dipadukan dengan ekonomi itu adalah merupakan satu contoh bagi rakyat Indonesia bagaimana mensejahterakan Indonesia bagaimana mengolah sumber daya alam sumber daya manusia yang benar yang jelas inputnya yang jelas outputnya yang jelas outcome-nya bukan menciptakan para penganggur yang menjadikan beban negara itu adalah sebagai bahan saya sebagai Kiai Kampung dari Tasik Malaya sebenarnya ingin silatur rohima aja tidak akan memberikan nasihat karena saya bukan mujtahid bukan mursi termasuk MUI ilmunya standar MUI pusatnya Pak Panji lah tidak ada mujtahid tidak ada itu ada di Youtube tidak ada mujtahid dan tidak ada mursi di Indonesia saya tang-tang sok dialog dengan saya siapa mujtahid di Indonesia semua juga ilmunya terukur Pak Panji dan perbuatannya belum ada apa-apa santri gak punya murid gak punya terus yang ngomongnya pada miskin tapi dia merasa hebat merasa paling benar lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain ini harus menjadi konsolidasi umat islam bagaimana umat islam bersatu bagaimana umat islam tidak bodoh bagaimana islam bisa memberikan kesejahteraan kata gustur apapun agamanya yang penting bisa berbuat kebajikan untuk orang lain masalah agama majelas lakum dinukum wali adin kita harus lebih baik itu masalah moderasi beragama mohon maaf terlalu panjang walol mu'afiki lakam netori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati